Dapak Bersan, untuk mengetahui informasi kondisi terkini di jalur puncak Pasciloto, Cianjur, Jawa Barat, selengkapnya adakan kami Andi Iksan, kontributor INews TV yang berada di puncak. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Andi. Ya, selamat pagi, Pak Ranggadipo. Rekan Andi, bagaimana kondisi jalur puncak Pasca Longsor yang terjadi malam tadi? Kondisi saat ini di lokasi sama seperti tadi malam, material langsor bau jalan masih turun ke kedalaman 40 meter. Baik, apakah artinya bahwa jalan saat ini sudah bisa dilalui oleh kendaraan? Andi? Ya, siap. Untuk saat ini, jalur rau lintas ditutup total. Yang hanya bisa melintas itu untuk kendaraan Radal 2 saja. Demikian. Ya, Andi, Pak Pemdes tempat telah melakukan pembersihan jalan atau merelokasi bagian dari jalan yang ambles? Untuk saat ini, petugas dari pihak PUPR menutup materi-matera Longsor di samping bahu jalan. Untuk selanjutnya, belum ada tindak lanjut. Demikian. Ada korban, Andi, akibat Longsor ini? Dalam perjadian ini, tidak ada korban jiwa. Cuma hanya satu busola milik hotel tertutup material Longsor. Rakyat Andi, saat ini Anda berada di titik Longsoran, benar begitu? Ya, terang. Dan di belakang Anda ada jalur jalan juga yang dilalui berbagai kendaraan. Apakah ini jalur yang sama dengan titik Longsoran atau seperti apa? Ya. Seperti masih jalur yang sama, cuma ditutup sebelah jalan. Jadi hanya sebagian bahu jalan yang dibuka? Iya, betul. Demikian, Pak. Berapa lama tadi malam Longsor terjadi? Apakah ada kemungkinan Longsor susulan akan terjadi, Andi? Dari penyakit petugas, yang saya dapat dalam masa ini, untuk masyarakat harus tetap puas pada, karena intensitas di lokasi cukup tinggi. Timbawan, untuk pengendara yang akan melintasi jalur puncak di sana, apakah ada jalur alternatif lain yang bisa dilalui, selain jalur yang di mana Anda berdiri saat ini? Untuk kendaraan redampak, tetap di tiap-tiap jalur cagak. Apabila ada kendaraan redampak melintas, akan diputar kembalikan oleh petugas kepolisian. Demikian. Baik, Andi, apa sebenarnya menyebabkan Longsor terjadi? Apa karena memang kontur tanahnya, atau karena cuaca, misalnya intensitas hujan belakang ini yang cukup tinggi? Berdasarkan informasi yang saya dapat dari lapangan, terjadi ini karena intensitas yang cukup tinggi juga, ditambah bahu jalan ini emang rentan, karena apabila ada terjadi getaran di tempat yang membawa kendaraan muatan yang dengan berat, maka terjadi getaran, maka sampai terjadinya seruntuhan demikian seperti Longsor itu. Setelah bencana Longsor ini di kawasan puncak, apakah ada titik-titik lain yang rawan akan Longsor terjadi di kawasan puncak? Untuk saat ini, informasi belum saya dapatkan, tapi untuk saat ini lokasi di puncak pasti Loto. Baik. Saat ini jalur yang dilalui hanya bisa untuk kendaraan roda 2, artinya apakah ada jalur alternatif yang diberikan untuk kendaraan roda 4, dan kira-kira berapa lama penutupan ini akan berlangsung? Untuk jalur roda 4 sendiri itu dialurkan ke pihak janggol yang setahun bumi. Untuk penutupan jalan ini, informasi tadi malam dari Kapolres, Bogor, dan Kapolres Sianjur, penutupan jalan ini tidak bisa ditentukan. Eh Andi, ini kan banyak sekali kendaraan yang melalintas di daerah tersebut, apakah banyak kepolisian berjaga hingga pagi ini untuk membantu para pengendara yang melintas? Untuk saat ini, petugas dari polisian masih berjaga-jaga di lokasi. Baiklah, terima kasih banyak. Andi Iksan langsung dari kawasan Pujak, Bogor, Jobar. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.